Begini, yang lebih tinggi tetap owner, tetapi kalau dibilang lebih besar mana kuasanya setara? Enggak, gue nanya lu gak? Gue kan teman lu, lu pilih mana? Owner atau raja? Tidak bisa kita milih, karena kedua-duanya itu harus berjalan. Gak bisa, lu harus pilih salah satunya. Gue minta lah. Lu mau pilih salah satu, ya berarti lu jalan pengkor. Eh, berapa pengkor lagi sih kacau lu? Iya, iya. Kalau lu milih salah satu, pengkor. Misalnya begini. Luga, gue gak mau bisu, tapi buta aja. Lu kan jadi pengkor lu namanya. Lu bisa ngomong, tapi lu buta. Sama aja kan. Gimana bagus ya? Jangan buta, tapi jangan bisu juga. Kalau lu misalnya milih cuma bisa melihat, tapi bisu. Jangan tau lu punya bapak gak? Punya Yesus. Nah, ini yang terjadi sama lu sekarang nih. Punya Allah, tapi gak punya Yesus. Bisa melihat, tapi lu bisu. Tapi kita juga, kalau dia pribadi, dikasih pilihan. Mending gue pilih owner, enak tinggal merintah-merintah. Pilih owner, jatuhnya lu jadi orang bisu. Kalau owner kan penguasa menguasai semuanya. Tinggal gak ngomong. Owner itu, owner itu kan, kalau owner, kalau dia gak ngomong, kan jadinya orang bisu. Kan gue udah bilang, raja itu adalah firmannya sendiri. Nah, yang menentukan orang masuk surga dan neraka, owner atau raja? Keduanya, dua-duanya menentukan. Karena owner juga gak bisa nentuin, nentuin sepihak. Gak bisa. Jadi rapat dulu gitu, rapat? Keduanya harus bergerak. Kalau cuma owner nentuin, gak akan ada gunanya. Jatuhnya jadi... Misalnya gak, nanti lu mati nih. Lu mati. Nah, yang nentuin kan dua-duanya gitu loh. Nah, kalau satu, kalau raja mengatakan, lu gak masuk surga. Kalau owner mengatakan, lu gak masuk neraka. Nah, keputusannya apa itu? Itu gak mungkin. Karena Yesus berkata, aku dan Bapak adalah satu. Dan aku selalu menuruti perintah Bapak. Karena kalau gini, karena kalau Yesus tidak menuruti perintah Bapak, dua-duanya hancur. Iya, kalau Yesus memenuhi perintah Bapak, artinya Bapak menginginkan lu di neraka. Yesus harus manut. Lu harus ke neraka, gak? Gak bisa. Bapak itu gak bisa ngelempar orang ke neraka kalau gak ada Yesus. Tapi kan Bapak yang berkuasa. Yesus manut. Begini, brother. Iya, silahkan, brother. Itu karena ada Yesus, bukan karena Bapak sendiri. Kalau Bapak sendiri gak ada Yesus, Bapak gak ada apa-apanya. Jadi kalau gak ada Yesus, Bapak timpang begitu? Iya, pengcong. Pengkor. Oh, pengkor. Iya. Kalau ibarat manusia itu, Yesus sebagai apa di situ? Kalau ibarat kata manusia nih ya, kalau misalnya gak ada Yesus nih ya, ibarat kata lo bisa ngeliat tapi misu gak bisa ngomong. Nah, gitulah kalau ada Bapak, kalau gak ada Yesus. Tapi kalau ada Yesus, gak ada Bapak, jatuhnya lo orang idiot. Ngomong mulu tapi gak tau apa yang diomongin. Nah, itu namanya. Jadi selama Yesus ada di muka bumi 33 tahun, Bapak di surga, di surung. Kan itu kan satu kan gue udah bilang, kalau Tuhan itu gak bisa dibatasin seperti itu. Karena itu connecting, surga bumi itu connecting. Nah, lo tadi yang membatasi gimana sih itu, bro? Iya, maksudnya kalau Yesus tidak mengikuti perintah Bapak, Yesus mau memberontak kepada Bapak. Dua-duanya akan hancur. Bapak pun hancur, Yesus pun hancur. Paham? Kalau Bapak, kalau misalnya Bapak berjalan sendiri, itu pun tetap hancur. Satu-satunya cara mereka harus saling melengkapi. Bapak dan anak harus sejalan. Jadi kalau salah satunya gak berfungsi, berarti kurang sempurna ya? Hancur! Kerajaan Bapak gak ada, gak ada lagi yang ngamain Tuhan. Makanya Tritunggal itu kesal. Oh, begitu. Gini ya, contoh lagi misalnya. Iya, iya. Gue kasih contoh nih. Misalnya, gue buta. Bisa gak gue bergerak hidup tanpa mata gue? Kan gak bisa kan? Oke, sekarang gue gak buta, tapi gue gak bisa ngomong. Apa yang terjadi? Kan jadi gila. Jadi kalau Bapak dan Yesus tidak bersatu, jatuhnya dua-duanya tidak. Jadi menurut Anda, tanpa Yesus dan Bapak, kedua-duanya ini pasti tidak sempurna ya? Harus bergabung ya? Makanya dikatakan Tritunggal. Ketiganya gak bisa berpisah. Mereka berpisah, hancur mereka. Tapi pernah berpisah loh. Waktu Yesus dibapis di sejur. Dan ada suara dari langit. Langit inilah anakku yang kukasihi. Kepananya lah aku berkenan. Terus turun dudus melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini berpisah loh. Yang dimaksud berpisah itu adalah mereka bertentangan. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Itu namanya mereka berpisah. Kalau ini namanya berpisah struktur. Strukturan loh. Apa namanya. Nah, udah lah gitu aja lah. Tentinya gak usah lu bikin. Ntar gue juga gak punya waktu banyak. Jadi gini penjelasan gue. Gak usah dipelintir-pelintir. Udah, saya gak berani pelintir. Gue ngejelasan lu. Gue ranya jujur. Gak mau gue. Ya, gue udah jelasin sejelas-jelasnya. Jadi gak usah ditambah-tambahin. Nanti gue capek. Jadi Yesus tanpa Bapak gak bisa hidup. Bapak pun tanpa Yesus gak bisa hidup. Bapak tanpa Yesus gak bisa hidup. Yesus tanpa Bapak gak bisa hidup. Pinter loh. Pinter, bener itu. Ya, saya ikutin lu. Gue gak mau bantai lu, bro. Tanya kedua. Nanti kan lu anggap saya menghujat lagi gitu. Saya gak mau menghujatkan. Kalau Bapak bisa hidup tanpa Yesus. Bapak bisa menciptakan langit dan bumi. Maka resmilah Yesus bukan Tuhan. Resmi langsung. Gue tanda tanganin. Coba lu simulasi kan, bro. Waktu Allah Bapak menciptakan alang semesta itu. Yesus fungsinya apa tuh? Iya kan. Yesus kan mulutnya Bapak. Lu gimana sih? Yesus adalah mulutnya Bapak. Iya lah kan perkataannya Bapak Yesus itu. Kalau gak ada perkataan lu kan jadi orang gila namanya. Jadi mulut Bapak dikandung-munggung hari ya begitu? Firman itu kan keluar dari mulut. Nah berarti kan perkataan yang keluar dari mulut itulah Yesus. Kalau perkataan dari mulut itu gak ada ya Bapak jadi bisu. Kalau waktu Allah Bapak menciptakan matahari. Berarti kenapa Yesus gak jadi matahari? Lu udah orang gila ya ini orang diajarin makin lama makin lama. Ya lu harusnya ngomong gitu. Gue juga cuman lurusin lu ah. Firman menjadikan matahari. Bukan firmannya jadi matahari. Paham gak loh? Ya. Seperti juga Yesus. Firman yang menyedihkan Yesus. Bukan firman adalah Yesus. Orang gila. Jangan beragak gila lu gak? Lu balik-balik lu. Gila matahari lu. Lurus. Gila nanti Yesus ini dengkok. Itu aja yang diajarin gak masuk-masuk dari dulu otaknya. Gue yang dulu. Gue lagi di gunung ya? Ngapain di gunung sih? Hah? Lu mau ikut ke buku? Saya boleh tanya sama Pang Lugah? Boleh, boleh. Tapi yang santu ya. Pang Lugah, selamat malam. Iya, iya. Kalau Yesus itu diibaratkan seperti rumah itu. Katanya tadi kan teritunggal. Tidak bisa dipisahkan. Berarti diibaratkan seperti rumah itu. Yesus bangunannya. Terus yang satunya fondasinya gitu ya? Enggak. Saya kalau mengibaratkan Yesus itu. Saya ibaratkan Bapak itu adalah ide, mindset, Yesus itu cahayanya. Jadi kalau misalnya Bapak cuma punya ide, tapi tidak ada cahaya, maka gak akan ada gunanya. Karena gelap. Gitu loh. Jadi sumber cahaya itu bukan Bapak. Ya, pahamin? Sumber cahaya itu adanya pada Yesus. Makanya Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Jadi Bapak ini bukan sumber cahaya. Bapak cuma sumber ide. Misalnya gini. Yang merancang bumi ini bulat itu Bapak. Itu kerjanya Bapak. Tapi yang menerangi alam semesta ini bukan Bapak, tapi Yesus. Paham? Iya, iya, iya. Coba anda bayangkan. Bapak merancang langit dan bumi. Bapak merancang manusia, tapi semua gelap. Kan gak ada gunanya. Paham gak? Iya, iya, iya. Jadi kalau gak ada Yesus, Bapak juga gak ada gunanya. Sama sekali gak ada gunanya. Satu kesatuan gitu berarti ya? Iya. Karena begini kan. Bapak itu kan pemikiran. Pemikiran ini kalau tidak disertai cahaya hati, gak ada gunanya. Mending gak usah ada. Makanya Bapak dan Yesus itu satu. Yang satu pikiran, yang satu cahaya, yang satu api. Oh, kudus itulah kuasanya. Coba bayangin. Bapak memberikan ide brilian. Jadilah langit dan bumi. Itu baru di dalam mindset. Lalu Yesus memberikan cahaya. Tapi kalau gak ada api kuasanya, dua-duanya gak ada gunanya. Bahkan ketiganya pun gak ada gunanya. Ketiganya hanya-hanya bisa berkuasa dan maha mulia. Apabila ketiganya satu. Yaitu mindset, cahaya, dan api. Ketiganya itu satu. Coba misalnya kamu beli rumah. Harganya 700 triliun. Tapi gak ada lampunya. Mending bakar aja rumah itu kalau gak ada lampunya. Bener gak? Iya. Pakai jenset dong. Hah? Pakai jenset dong lampunya. Bahan liternya. Pakai jenset itulah api itulah cahayanya. Makanya Yesus berkata. Akulah terang dunia. Ibrani 1 ayat 3 berkata. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Kalau ibarat kata lo hidup tanpa Yesus sama. Lo dengan Allah. Tapi gelap-gelapan di sorga. Ya Allah kata Allah. Apaan sih lo gue gak ngeliat muka lo? Cing. Gak kata Allah gitu kan. Kenapa gue gak ngeliat muka lo? Gak ada anak gue sih. Masalahnya anak gue itu sumber terang. Pada waktu Yesus datang maka tersilau lah. Cahayanya seperti matahari. Nah itu baru namanya. Yesus adalah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan cahaya. Bapak adalah Tuhan kreatif. Tuhan ide. Tuhan konsep. Yesus Tuhan cahaya. Roh kudus lah Tuhan api. Tuhan kekuasaan. Kalau lo gak cuma percaya dengan Allah. Yang mengkonsep alam semesta ini. Tapi gak ada cahayanya. Menurut gue selama itu juga dengan tai. Paham. Penyebab Tuhan tadi dalam kegelapan. Menurut gue cuma satu. Tai. Paham. Ya. Bang Luka. Ini ada pertanyaan dari netizen saya ya. Tolong dijawab. Bagaimana ada Anda mentaati perintah Tuhan pada saat yang sama Anda orang Kristen. Bisa gak? Mentaati perintah Tuhan. Ya saya mentaati perintah Tuhan Yesus. Terus? Ya. Tanyanya cuma gitu doang. Ya saya sebagai orang Kristen mentaati perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Tuhan Yesus bilang. Aku adalah Raja. Ikutin. Kalau Yesus ngomong dia Raja. Jangan lu rubah-rubah jadi Nabi. Ntar pala lo hilang loh. Tanya tuh. Tanya tuh gini. Tanya tuh. Tanya tuh jadi bumi. Terus dibilang-bilang Nabi nih sama si anjing. Akhirnya lu pala lo dipecahin sama Yesus. Jangan. Kalau Yesus bilang dia Raja. Jangan lu rubah. Lu rubah dikit pun pala lo hilang. Yang nyiksa orang di neraka Yesus atau apa? Yang nyiksa orang di neraka itu pertama di neraka pertama itu Iblis. Iblis. Lalu yang kedua Iblis dengan semua yang ada di dalamnya. Yang namanya Kerajaan Maut. Itu dicemplungin hidup-hidup ke dalam lautan api dan belerang. Itu perintah siapa? Perintah Yesus atau perintah Bapak? Perintah Yesus dan Bapak. Dua-duanya harus bermain. Kan gue udah bilang kan. Iya, iya. Terus, terus. Kalau cuma perintah Bapak gak akan ada gunanya coy. Iya, iya. Jadi tusu ya. Lu nyembah Bapak tanpa ada Yesus. Jatuhnya dengan kata Bapak begini. Gila men. Gelap banget nih. Nih orang siapa sih yang nyembah gue nih. Pada kata semua yang gue liat di depan mata gue. Iya. Kata Bapak. Lu liat. Bapak tanpa cahaya. Kata Bapak nih. Ini yang di depan gue nih. Taya panjang sih. Kata orang gue kagak ngeliat. Nah, makanya Bapak itu perlu anaknya. Makanya seorang Bapak pada waktu anaknya lahir. Itu suka citanya luar biasa. Bapak itu berharga pada saat dia punya anak. Makanya banyak orang ngejek orang jomblo. Karena kenapa? Karena seorang laki-laki kalau gak punya anak tuh hina. Paham gak loh? Ada reti sempertanya ide sama niat diri yang mana gak katanya? Tendul. Lu dilemparin pake tayi muka lu. Paham gak loh? Makanya aku kurang ajar. Di sorga udah gak ada. Emang di sorga ada kayak begitu? Enggak? Di neraka. Ya itulah gambaran. Gambaran. Gambaran dari sorga. Di saat lu punya anak, menikah. Lu pasti dihormatin kan? Tapi di saat lu udah tua. Tapi lu gak kawin-kawin punya anak. Pasti lu dianggap tayi sama orang. Kalau bapak. Kalau bapak tidak ada anaknya. Bapak juga gak ada gunanya. Gak berharga. Tapi anak bapak selama di dunia gak kawin-kawin. Jadi dia gak apa-apa dong? Siapa? Ya Yesus gak punya gak kawin-kawin. Bayu 19 perjabat perjamu nikah anak dong mbak. Lu gak lu baca itu? Oh jadi menurut lu Yesus menikah gitu? Oh kebanyakan cowok. Istri yang lain mengatakan Yesus gak menikah. Yang mana yang gue percaya ini? Ternyala. Bingung gue. Yang jelas kalau malam ini gue percaya sama lu dah. Kan gue temen lu. Tuhan itu kan menganggap jemaat manusia ini istrinya. Kan kita ini kan gambarnya Tuhan. Tuhan itu laki-lakinya kita perempuannya. Makanya Yesus menikah dengan gerejanya. Itu kan secara alegoris. Maksudnya menikah beneran dengan perempuan gitu kak. Di waktu di bumi. Itu kan secara roh. Di saat lu menyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Sebenarnya roh lu tuh sedang menikah dengan Tuhan. Kan orang menikah juga sebenarnya kan begitu ya sebenarnya. Cuma karena ada. Kalau Yesus menikah beneran gak sih sama Maria Magdalena gitu? Nah itu gak benar. Itu pembohong itu. Itu pasti ditusuk pantatnya tuh. Deneraka yang ngomong gitu tuh. Saya bertanya loh ya. Saya gak mengklaim nih. Saya bertanya. Artinya enggak. Yang mana Bang Luka itu? Kita klirkan. Berarti Yesus gak menikah sama Maria Magdalena. Kata Bang Luka. Pernikahan Yesus itu ada. Jadi Yesus waktu hidup menikah beneran atau menikah rohani? Yesus tidak pernah menikah waktu semasa hidupnya. Karena dia itu Tuhan. Dia menikah sama gereja. Pernikahannya juga secara roh. Kan orang menikah ini sebenarnya ya karena ada alat vital aja kan. Misalnya penis dimasukin ke kemahlawan wanita. Tapi kan kalau misalnya gak ada. Misalnya kita tubuh ini kan cuma saling mencintai kan. Orang yang cium-ciuman itu kan rohnya kan cuma berpelukan saling menyayangi kan. Itu kan sebenarnya arti pernikahan. Saling mengasihi. Saling mencintai. Di saat kita menyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Itu sebenarnya kita sudah menikah dengan Tuhan. Jadi gini aja Bang Luka. Jadi gambaran di neraka itu atas perintah Yesus untuk menyiksa manusia di neraka ya. Iya. Yesus menyediakan lautan api dan berang. Makanya kan Yesus yang ngomong. Bukan Bapak. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Kenapa dia berani ngomong kayak begitu? Itu kan otoritas Tuhan yang boleh melempar orang ke neraka. Kenapa harus Yesus yang melempar? Kenapa bukan Bapak? Berarti Yesus itu Tuhannya. Kalau menurut lu si KC nanti dimana? Hah? Kalau menurut lu si KC, KC dimana nanti? Ya kalau si KC itu kan artinya kan dia punya iman seperti itu. Ya kalau dia punya iman seperti itu. Ya lu juga gak bisa memaksa dia untuk mengakui Muhammad adalah nabinya. Dia kalau dia gak percaya gimana? Lu mau paksa-paksa. Saya gak paksa ke situ. Maksud gue nanti ini kan KC Kristen nih. Ya dilempar ke situ atau diselamatkan gitu Maksud gue. Selamatkan. Oh diselamatkan. Iya. Tapi kalau lu ini yang gak mau ngakui Yesus Tuhan ya lu lah duluan nanti dilempar. Berarti di sana Yesus benar ya berkuasa begitu ya. Jadi iblis yang selama waktu di bumi kan iblis yang membawa Yesus nih. Terus kemudian setelah di surga itu Yesus kembali menimpin iblis gitu ya. Iblis sudah dilempar kan sama Yesus di matrius 25 ke kelautan api. Dan terus apa lagi yang baru dibahas. Jadi sekarang itu iblis-iblis itu yang apa itu yang bertanduk tujuh itu gak gimana ceritanya gak? Dilempar itu nanti dilemparnya pada waktu Yesus datang sebagai King of Kings. Makanya gue mau launching buku gue King of Kings. Udah jadi belum? Udah jadi itu. Mau pesan boleh lah. Udah jadiin dong. Ntar gue bantu pasarin. Pagi dong. Boleh, boleh. Bang Andi mau nanya tuh ada nanti boleh gak? Silahkan boleh. Bang Luga mau nanya. Iya. Itu kan kalau gak menikah gak bagus aja ketanyakan. Tuhan aja punya anak. Terus Adi nanya tuh Bang Luga anaknya berapa? Kalau gue kan memang Tuhan bilang gue itu akan menikah. Karena tinggal mungkin tahun depan ya. Kalau kira-kira gak cocok gak? Lu gak bisa jawab gak? Ya gue udah ada calon gue. Jadi ya gue pasti menikah lah. Oh berarti belum punya anak ya? Belum menikah ya? Belum. Jangan nanya pribadi lah. Jangan nanya pribadi. Jangan-jangan. Gak apa-apa. Itu Bang Luga jawab ya. Gak apa-apa ya Bang Luga ya? Yang disenang tahun depan menikah. Undang ya Bang Luga ya? Boleh, boleh. Itu urusan gue nanti kalau Luga. Saya di penitianya. Dapat undangan nih. Kalau dapat undangan terus nanti dapat buku ya? Buku yang buatan. Oh bener, bener. Gue kasih buku loh. Oke deh. Makasih ditunggu undangannya. Ada. Ada calonnya kemarin dokter. Gue kenal. Keren. Apa masih itu? Masih lah. Oke deh deh. Oke deh. Mantap. Kenal gue. Kenang aja. Ya undangannya ditunggu sama bukunya. Tapi ini ikan semburu. Wah banyak enak sih ya Bang Luga kayaknya. Ya itu semua karena kebaikan Tuhan lah. Yang pasti satu lah. Saya orangnya bukan tipe pemberi-pemberi harapan. Ya gue cuma satu-satu. Ntar gue kasih harapan banyak tersinggung kan. Jadi fokus satu aja lah. Betul lah. Daripada tersinggung lebih baik tersungging ya. Bang Luga ya? Udah lanjut Bang Handi. Udah cukup sebentar lagi ada metode kerana. Masih belum. Masih lama. Gue mandi dulu. Gue serangan gue dulu ke yang lain ya. Mandi nanti kalau misalnya gue udah selesai. Boleh nanti gue masuk. 10 menit lagi lah Bang Luga. Ngapun ngobrolnya. Oke lah. Lanjut Bang Handi. Lu kan lagi di gunung itu. Gak apa-apa di gunung jangan mandi. Kedinginan lagi. Oh ibu udah ngobrol baru yang lain? Iya. Oh yaudah. Silahkan gue berani. Masa air panas dulu. Bang Luga. Nanti gue udah mendidih baru mandi. Ya mau peringan dulu sama Bang Luga biar lebih ya. Kalau di gunung harus. Nanti harus pasang air panas. Enak tuh. Kalau di gunung mandi air panas bener. Tuh cocok tuh. Karena waktu gue di daerah Toba itu. Mamaku. Semua adik-adikku tuh pasti kalau udah sore tuh masa air panas. Tuh semua mandi air panas. Gak pernah gak mandi air panas. Semua tuh pasti mandi air panas. Karena dingin kan daerah sana kan. Iya. Lagi gak bagus juga kalau mau didingin dingin. Mau gak. Bahaya. Ya udah panas itu air panas. Nanti kalau udah panas. Masih ada waktu sedikit lagi. Mampu sedikit lah. Sepuluh menit. Gak bagaimana kira-kira hukumannya gitu. Kalau ada Kristen nih. Tapi berkelakuan penjahat gak. Dia di ke surga apa ke neraka tuh? Iya kan. Kita kan sebenarnya tidak. Apa ya. Menilai ini kan harus menurut. Nilai. Apa sudut pandang. Tuhan ya. Secara adil ya. Kadang-kadang kan manusia ini kan tidak sanggup. Menghakimi secara adil. Tidak sanggup. Karena kenapa? Manusia ini manusia berdosa. Jadi dia untuk melihat sudut pandang yang benar. Itu. Sangat susah gitu loh. Jadi. Kalau kita mengatakan ini salah ini salah. Belum tentu juga. Itu salah ini salah gitu loh. Jadi. Menurut gue. Ya. Ya ya dua-duanya harus banyak berdoa lah ya. Artinya. Saling mengoreksi. Semua pasti punya kekurangan. Ya persoalannya adalah kan. Contoh begini. Banyak. Kita gak. Menjeladisir ya. Ada satu oknomi. Ya. Agak. Umat muslim juga ada penjahat. Ada. Jadi satu orang Kristen nih. Misalnya si A gitu ya. Buat kejahatan. Terus. Ditembak sama petugas mati. Dalam kejahatannya itu. Surga apa neraka tuh? Ya. Dua-duanya bisa masuk neraka. Yang satu dia belum bertobat. Dia masuk neraka. Yang nembaknya juga. Masuk neraka juga. Karena. Yang berhak menghakimi itu kan Tuhan. Kan ada ayatnya. Pembalasan adalah. Jadi artinya. Makanya segala sesuatunya itu. Kita serahkan aja. Kepada memang orang yang ditentukan Tuhan. Untuk menghakimi. Jangan kita. Menjadi hakim sendiri. Karena pada waktu kita menjadi hakim sendiri. Posisi kita. Sama seperti. Orang yang berjinah itu kan. Ahli Taurat. Semua mengatakan. Ini kalau menurut tukum Taurat. Ini harus dilempari batu sampai mati. Dan semua tokoh-tokoh agama itu. Akan melempari si penjinah itu sampai mati. Tapi apa yang terjadi. Pada waktu itu. Pada Yesus. Yesus berkata. Barang siapa. Yang tidak punya dosa. Hendaklah dia melemparkan batu itu yang pertama. Dan akhirnya tidak ada yang melempar orang yang berjinah itu. Artinya makanya. Kita harus menilai orang itu secara. Cara pandangnya Tuhan. Bukan cara pandang manusia. Jadi pada prinsipnya itu harus hidup. Baik di mata masyarakat ya. Semuanya. Jadi daripada kita nasihatin orang lain. Mending kita nasihatin diri kita sendiri. Betul. Bagaimana? Kalau saya lihat di dunia barat gak ya. Mohon maaf nih. Kebanyakan maaf sekali gak. Saudara-saudara kita Kristen di dunia barat itu. Kita gak bisa pungkiri. Di Indonesia juga ada kok. Yang kumpul-kepuk. Tidak menikah gak? Terus meninggal gimana itu? Ini. Punya anak punya lagi? Ya. Kalau untuk akhir jaman ya. Lo jangan mencontoh dunia barat. Lo harus mencontoh orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Ya. Karena kenapa? Sekarang sudah terbalik. Karena kenapa? Firman Tuhan berkata ada yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Apa artinya? Orang-orang yang Kristen yang dulu pertama-tama jadi Kristen. Karena orang-orang yang pertama jadi Kristen kan orang-orang Eropa kan? Itu bisa menjadi orang yang terbelakang. Karena kenapa? Karena mereka sudah menganggap kekristianan itu mereka udah kaya. Mereka udah nyaman. Sehingga mereka tidak berharap lagi sama Tuhan. Sementara kita yang di Indonesia ini yang udah kecil, terjepit, terhina. Kita tiap hari kerjanya teriak mula sama Tuhan. Sementara orang Eropa udah hidupnya terlalu enak, terlalu santai. Di situlah mereka jadi tergoda. Zona nyaman mereka membuat mereka tergoda untuk berdosa. Makanya kalau kita lihat. Justru banyak yang dosa dilakukan itu sebenarnya banyak di Amerika. Di area Amerika. Gay. Pernikahan gay diresmikan di sana. Jadi kalau kita lihat kekristianan, kita harus melihat kekristianan di Asia. Karena kekristianan di Asia itu benar-benar murni. Karena mereka benar-benar apa ya? Artinya mereka minoritas. Tapi mereka justru malah lebih semangat dari Eropa. Ya itu dia tuh, Gak. Saya lihat tuh di gereja itu ada pernikahan LGBT segala macem. Perempuan sama perempuan. Tapi sama laki. Ini dalam gereja loh, Gak. Gimana tuh? Betul, betul. Itu betul. Makanya Yesus berkata, tapi itu tidak semua. Ya, artinya itu hanya memang banyak seperti itu. Tidak semua, tidak semua menurut saya. Tidak semua. Karena bagaimanapun kita tetap menghormati orang Eropa. Karena bagaimanapun yang membuat orang Kristen di Indonesia ini adalah Jerman. Ya, kita tetap hargain itu. Walaupun mereka punya dosa karena mereka terlalu nyaman hidupnya. Coba gua, kurang nyaman apa hidup orang Eropa? Kerjanya mereka menjajak kok. Hidup dari kekayaan bangsa-bangsa. Kurang enak apa hidup mereka? Coba lu kalau lu ke Eropa. Kotanya itu begitu nyaman. Lu bisa masuk di Eropa. Itu bawahnya pengen tidur. Karena udah terlalu enak gitu loh. Nah, itulah yang membuat mereka kadang-kadang lupa. Lupa sama Tuhan. Makanya gereja mulai banyak yang kosong gitu loh. Nah, jadi kalau lu untuk melihat kekristianan, lu lihat kekristianan di negeri-negeri minoritas. Di situlah kekristianan mereka teruji. Begitu loh. Makanya, makanya yang akan memimpin kebangunan rohani untuk dunia itu sekarang sebenarnya lagi dipegang oleh Indonesia. Makanya Ustadz Mokoginta berkata pemurtatan terbesar itu di dunia itu paling besar tuh di Indonesia. Tapi fenomena ini juga kan gak bisa kita pengkiri karena di sana juga kan mayoritas gak gitu ya. Nah, Mbak, saya sayangkan itu kok ada pernikahan sejenis di dalam gereja. Maksud saya ini kan gereja kan mewakili gitu. Kan gue udah bilang, kalau misalnya 20 abad yang lalu, gue pegang Eropa. Masalah kekristianan. Lu kalau pegang Eropa nanti lu ikut menikah sesama jenis lu. Kayak makan hidup lu. Kan kalau 20 abad yang lalu, 2000 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, gue pegang Eropa. Tapi kalau untuk air jaman, gue gak pegang Eropa. Gue pegang Asia. Paham? Kalau abad yang lalu, memang Eropa paling kering. Tapi kalau untuk air jaman, enggak. Gue pegang Asia. Tapi nanti kalau misalnya sekarang ini ada yang ngajak lu ke Eropa, hidup lu makmur, ditanggung di sana, terus lu disuruh nikah sesama jenis, lu mau? Ya enggak lah. Justru kita lah yang membawa perubahan bagi Eropa. Kan menurut konferensi doa dunia, gue kan hadir di situ ya, word prayer assembly, orang Eropa bilang, kebangunan rohani yang terbesar, itu sekarang lagi ada di Indonesia dan di Asia. Mereka ngakuin. Orang Eropa... Bukannya Eropa adalah negara percontohan Kristen begitu? Itu dua, itu lima ribu tahun yang lalu, itu empat ratus tahun yang lalu, benar. Tapi kalau untuk air jaman, yang dipakai oleh Tuhan untuk meng-kristenkan dunia ini, itu bukan Eropa, tapi Asia. Paham? Asia khususnya di mana? Di persempit? Indonesia gitu? Itu yang paling ngeri Indonesia. Dengan dasar apa gak? Itu adalah nubuatan para nabi-nabi Tuhan yang berkonsili di word prayer assembly, itu diadakan di Stadion Gularo Bung Karno 2018. Gue hadir di situ. Iya, buktinya, buktinya sampai sekarang, populasi Kristen di Indonesia semakin menurun, Kak. Lu salah, bro. Salah besar. Salah ya? Ustadz Mokoginta berkata, pemurtatan yang terbesar di seluruh dunia itu paling besar di Indonesia. Iya, karena Indonesia, penduduk muslim terbanyak di dunia adalah Indonesia. Pasti juga, populasinya banyak. Pemurtatan terbesar. Terus, terus, ya, muhalat yang paling terbanyak di Asia itu juga Indonesia. Jadi jangan sebelah-menyebelah, harus, epel-tepel, ya, kiri kanan itu. Ustadz Mokoginta bilang, hampir 2 juta per tahun. 1 juta. Kalau hampir 2 juta per tahun, kalau hampir 2 juta per tahun, bisa sampai 40 persen sekarang. Sekarang berapa persen nggak di Indonesia? Siapa yang tahu? Statistiknya itu mengatakan bahwa di Jawa Barat aja berkurang terus kok. Yang populasinya paling jahat, paling banyak penduduk Indonesia kan Jawa Barat. Semakin berkurang banyak itu. Yang lo tanya itu adalah, apa tuh, KNAF, Komisi Nasional Anti-Pemurtatan. Lo tanya sama mereka. Mereka yang lebih tahu. Mereka udah mengatakan, memang, banyak sekali terjadi pemurtatan. Tapi yang paling bocorin adalah Mokoginta. Mokoginta itu adalah founder dari Tim Fakta, Forum Komunikasi Kegiatan Anti-Pemurtatan. Itu yang ngomong. Dia ngomong jujur. Oke lah, yang penting sekarang, kita lihat fakta saja, bahwa, semakin banyak juga orang yang bersahadat, gak? Lo tiap hari lo ketakutan sama channel Manubulu, karena tiap hari, bahwa saya gak percaya itu, Manubulu itu. Manubulu itu, murtahin odong-odong, gak ngerti apa-apa. Dibayar ya. Oke lah bro ya, gue istirahat dulu nih ya. Iya, iya, iya. Oke, oke, thank you bro. Nanti kalau gue ada waktu, gue masuk lagi deh ya. Thank you bro. Semuanya ya, Tuhan berkati ya semuanya ya. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bapak Luga, Tampunan malam ini telah berdiskusi bersama kita. Santui, tanpa hujatan, dan tanpa perdebatan seru, tapi ada hikmah dibalik ini yang kita bisa ambil bahwa beginilah Kristian, beginilah Yesus, beginilah Allah Bapak, beginilah roh kudus yang diterangkan langsung oleh Bang Luga. Tadi kadang gak setuju juga ada yang agak sedikit kontroversi antara pendapat Ibu Uti Watimena dengan Bang Luga karena memang berselisih paham tentang denomnya sendiri. Kalau Ibu Uti adalah dari Trinitas, kalau gak salah, Bang Luga adalah dari karismatik. Ini tidak se-ide. Dan ada yang tidak cocok dalam denom ini gitu ya. Yang penting kita sebagai muslim, kita menggali seperti apa mereka tanpa hujatan. Di JCC tampaknya dialog ilmiah, bersahabat santun, tidak mempujat personal, menghujat sesembahan orang lain, dan tidak berbicara politik. Jangan lupa teman-teman semua, sebelum kita tutup, jangan lupa berdonasi, karena kami masih dalam tahap pembangunan masjid di Kabupaten Belora, Desa Kepol, di Randu Beratung, Kabupaten Belora. Semoga donasi-donasi yang telah masuk, dilimpahkan rezekinya oleh Allah SWT, dan menjadi amal jariah. Dan yang belum berdonasi, berapapun nilainya, akan kami salurkan kepada pembangunan masjid. Untuk menutup, saya sarankan ke Amir. Baik, terima kasih. Ya, demikian teman-teman yang ada di jamaah JCC, dan juga yang ada di jamaah semua live comment, menerasi yang sudah terafiliati dengan JCC. Untuk saya beritahukan ya, yang di luar sana banyak, teman-teman, yang belum mengerti aturan YouTube, memang dalam konteknya, di JCC boleh diambil konten-kontennya itu, dari luar. Tetapi alangkah baiknya, bagi konten-konten muslim, silakan bergabung di JCC, agar kita selaras. Ya, agar kita selaras, dan tidak ada tuduhan-tuduhan yang aneh-aneh. Saya perhatikan, ini mungkin ada yang ngerekod, maupun ngambil konten dari sini, perdebatan di sini. Saya harapkan, janganlah kalian jadi seorang pencuri. Itu saja pesan saya. Karena adalah Islam itu, hukum pencuri itu, berat sekali ya, berdosa. Hargai usaha kami di sini. Jadi, jangan kalian yang di luar sana, saya nanya aja, ambil konten, di-upload dengan nama keislaman. Kenapa? Semua diskusi maupun materi di sini itu, hasil kerja keras dari tim JCC. Dari tim kami di sini. Jadi, kalau kalian ingin mengambil konten di sini, alangkah baiknya, kalian bergabung di dalam JCC ini, sebagai bagian keluarga besar JCC dalam hal menara siar. Itu saja saran saya untuk menara siar di luar sana. Demikian ya, saya ucapkan terima kasih, dan kita akan live lagi, sudah lebih 15-10 menit lagi kita akan live, dengan tema yang sangat menarik. Apa temanya ini? Nanti kita akan share setelah kita live. Akhir kata, saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.